Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang sudah hadir Huawei Watch GT 3. Akhirnya sampai juga ini barang setelah PO dari tanggal 11 kemarin. Packagingnya seperti biasa kalau Huawei itu elegan ya, simple. Di sini ada penampakan jamnya dan yang saya beli adalah yang 42mm. Pengen yang 46mm, tapi waktu itu teh uangnya cuma ada untuk beli yang 42mm saja. Jadi kalau misalnya nanti ada rezeki lagi, insya Allah nanti saya belilah yang 46mm. Di sini explore it on App Gallery ya, betul. Karena ini adalah smartwatch Huawei pertama yang sudah menggunakan Harmony OS. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan Harmony OS, tonton videonya sampai selesai karena akan kita preview. Di bagian belakangnya seperti ini ya, Huawei Watch GT 3. Saya beli yang warna black stainless steel case. Kemudian di sini, pakai bahasa Arab. Biasa Huawei ya, Sunni Abisin, made in China. Langsung aja kita buka ya, karena di sini tidak ada keterangan spesifikasi inti atau apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, elegan. Ini ada garis-garisnya. Kemudian Huawei-nya dikasih motif warna seperti emas gitu ya. Ini dia jam tangannya, kita kesampingan dulu. Biasanya sih yang saya suka dari Huawei itu chargernya. Dia bisa pakai kabel smartphone. Oh enggak, sekarang sudah diganti. Aduh, eh, wireless charging. Wah, mantep sih. Ini di harga 3 juta, dapat wireless charging. Yang Amazbit GTR 3 Pro aja kan 3 juta 200 ya. Belum ada wireless charging. Ini sudah dikasih wireless charging. Nice Huawei. Dan yang selanjutnya, biasa ada warranty card dan juga quick start guide-nya. Kemudian yang terakhir ini, produk number. Oke, udah kosongan aja ya. Kita langsung ke Huawei GT 3-nya. Ini kokoh banget. Pas saya pertama pegang, kerasa nih. Solid materialnya. Bagian belakangnya seperti ini. Karena ini sudah wireless charging. Aduh, senang banget saya. Uh, kacanya sudah 2.5D glass ya. Jadi bagian samping-sampingnya sudah melengkung. Oke, sekarang kita nyalain aja nih Huawei GT 3-nya. Huawei Harmony OS. Oke, ini dia tampilan awal dari Huawei Watch GT 3. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, kita lihat-lihat dulu yuk bagian material yang digunakan. Di sini menggunakan bahan metal ya untuk framenya. Kemudian bagian belakangnya sepertinya kaca ya. Karena supaya bisa menggunakan wireless charging. Nah, bagian ininya aja kayaknya kaca. Nah, kalau ini mah sepertinya sih polikarbonit ya. Kemudian di bagian samping di sini ada bolongannya. Ini tuh speaker. Karena sudah bisa mendukung Bluetooth call. Kemudian di sini ada 2 tombol. Yang ini berlaku sebagai tombol untuk masuk ke home ya. Dan juga sebagai crown. Ini bisa dibernavigasi menggunakan crown ini. Kemudian ada satu tombol lagi di bawah. Ini biasanya shortcut. Kemudian untuk strap-nya. Ini lembut. Saya suka. Tapi kurang begitu mewah sih. Kalau dibandingkan dengan Amazfit yang 3 juta itu ya. GTR 3 Pro. Dan untuk strap-nya di sini ukurannya 20 mm. Ya, ini untuk yang dimensi 42 ya. Kalau yang 46 pastinya bakalan 22. Nah, untuk quick release-nya ini saya suka ya. Bagian besinya ini kayak gak pelit gitu. Biasanya kan cuma jendolan kecil. Ini mah gede. Kemudian untuk bagian buckle sama ya. Buckle-nya juga menggunakan bahan metal. Dan ada branding Huawei. Mewah banget pokoknya ini. Finishing-nya saya suka ya. Glossy. Tapi glossinya tuh gak norak gitu. Kemudian layar yang diusung di watch GT3 yang 42 ini adalah 1,32 inci. Ini standar ya. Dan untuk resolusinya saya nyari-nyari di website resminya gak dituliskan ya berapa resolusinya. Tapi kalau saya perhatikan di sini untuk kerapatan pikselnya cakep sih. Ya, gak ada yang pecah-pecah. Kemudian untuk bobotnya lumayan ampeg ya. Lumayan berat. Ada di 57 gram. Ini lebih berat dari yang Amazfit. Saya bandingin terus ya sama Amazfit. Oke, nanti saya bikin video lah. Untuk perbandingan antara Huawei GT3 dan Amazfit GTR 3 Pro. Yang harganya mirip ya. Di angka 3 jutaan. Loh, ada notifikasi ya. Ini tampilan notifikasinya. Oke, kita langsung lihat ke Harmony OS-nya. Nah, ini ya. Kalau kita tarik dari atas. Ini dia untuk quick setting-nya. Rapih. Dan ini mengingatkan ke Android Wear atau Wear OS. Betul ya. Di sini ada setting. Kemudian drain. Kemudian find my phone. Ini drain tuh untuk apa ya? Draining water. Oh, iya, iya. Betul. Jadi, draining ini untuk mengeluarkan air yang ada di bagian ini ya. Di bagian speaker. Karena smartwatch ini tuh udah mendapat sertifikasi PAP ATM. Jadi bisa dibawa renang. Tapi karena ada bolongan ini. Ini juga harus segera dibersihin. Jadi, kalau kita pakai renang. Langsung nih. Gunakan fitur drain ini. Kemudian find my phone. Do not disturb. Alarm. Dan juga screen on. Ini saya gunakan screen on ya. Karena biar gak gampang mati gitu. Untuk bagian setting nanti kita lihat. Sekarang saya mau kasih lihat dulu watch face bawaannya. Ini watch face default-nya saya suka ya. Rapih gitu. Kayak iOS. Ininya apa. Transparansinya. Kita tahan. Ini watch face bawaannya lumayan banyak ya. Dan kita bisa remove untuk watch face bawaannya. Caranya kita swipe ke atas. Maka tinggal remove aja. Baik watch face yang analog ataupun digital ataupun hybrid. Secara default-nya ada di sini. Kemudian kalau kita scroll ya. Bagian card-nya tampilannya seperti ini. Kalau saya ingat-ingat sih. Masih mirip ya. Dengan yang sebelum Harmony OS. Ini dia SPO2. SPO2-nya juga sama. Di sini mendukung untuk all day. Atau ya 24 jam. Kita harus mengetipkan dulu nih. Di aplikasi Huawei Hold. Next ada rangkuman aktivitas. Kemudian selanjutnya ada weather. Next ada warning crash scan. Kemudian sleep tracker. Udah habis ya. Kemudian kalau kita swipe dari sini. Akan masuk ke weather dan juga musik. Coba kita klik ya bagian musik. Ini dia tampilannya. Ini udah support playback ya. Jadi kita bisa nyimpen musiknya langsung di smartwatch-nya. Tinggal koneksikan aja sih ke TWS. Karena kalau kita nyetel musik langsung pakai smartwatch. Agak aneh ya. Suaranya juga kurang begitu mantep menurut saya. Tapi oke gak apa-apa. Kita tes aja. Suaranya lumayan ternyata. Kualitas speaker-nya. Next kalau kita swipe dari bawah. Di sini akan masuk ke notification. Dan ini tampilan notification-nya ya. Ah iya kita coba crown-nya ya. Ya di sini bisa. Dan ada getarannya. Tapi kurang begitu mantep sih. Hampir mirip-mirip lah dengan Amazfit ya. GTR 3. Kayak gini. Tapi untuk di Huawei saya sukanya tuh untuk bahasa Arab dia kebaca ya. Seperti ini. Lihat tulisan Arabiknya nyambung. Kita kembali ke home. Dan untuk masuk ke menu kita klik ya. Tombol yang atas ini. Jadi tidak bisa menggunakan swipe atau touch screen. Ini animasinya smooth. Saya suka. Hampir sebanding dengan Wear OS. Ya cepat ya. Coba saya gulir. Kemudian saya masuk. Uh cepat bener. Bagus. Nah untuk tampilan menu disini ya. Untuk laci aplikasinya lah. Laci aplikasinya itu ada dua pilihan. Caranya kita rubah ke bagian setting. Kemudian watch face and home. Nah disini. Home nya kita pilih grid atau list. Kalau grid dia agak mirip-mirip dengan Apple Watch. Nah seperti ini. Kalau kita puter nge-zoom. Nah disini bisa zoom in dan zoom out. Nah disini ada work out. Jumlah work out yang tersedia itu lebih dari seratus. Jadi banyak banget. Kalau kamu nyari kelengkapan disini. Insya Allah sih ada semua ya. Sekarang kita lihat untuk goal nya ada apa aja. Disini goal nya ada time. Kemudian kalori. Jadi cuma ada dua ya. Untuk set goal di exercise yang ada di Huawei GT3 ini. Next ada work out record. Ini adalah history ya. Atau ya rekaman olahraga kita. Kemudian work out status. Ini tampilannya. Yang nanya VO2 max ada ya. Next ada heart rate. Nanti akan kita tes ya di akhir video. Kemudian SPO2. Yang sama-sama bisa di set ke all day. Dan ini fitur spesialnya skin temperature. Kemudian ada healthy living. Kemudian ada activity record. Sleep tracker. Stress. Kita lihat disini stress nya bisa di set ke all day. Dan ini tampilan detail informasinya. Next ada breathing exercise. Kemudian call log. Contact. Ini belum saya aktifkan ya. Untuk bluetooth call nya. Kemudian musik. Barometer. Kita buka disini ada dua ya. Untuk barometer. Dan juga altimeter nya ada sekalian disini. Kita harus kalibrasi dulu. Kemudian kompas. Ini juga sama perlu di kalibrasi. Notification. Weather. Wallet. Ini untuk pembayaran ya. Tapi gak tau sih di Indonesia ini bakalan bisa dipakai atau enggak ya. Next ada stopwatch. Watch timer alarm. Ya fitur-fitur basic sebuah jam ya. Sekarang kita lihat bagian setting. Yang pertama disini ada bluetooth. Ini untuk menyambungkan TWS misalnya. Atau kita mau mengaktifkan bluetooth call. Next ada watch face dan homes. Nah di dalamnya ada pengaturan AOD. LOS and display. Kita aktifkan AOD style. Kita mau pilih yang mana ya. Tapi setelah saya coba. Meskipun saya pilih AOD style nya itu. Yang ini ya. Dia tetap ngikutin watch face yang sedang kita pakai. Nanti saya kasih lihat lah. Kemudian custom cards. Jadi untuk widget nya kita bisa atur disini. Mana yang lebih dulu. Next display dan brightness. Nah untuk brightness nya disini udah bisa auto brightness nya. Jadi gak usah khawatir. Bagi teman-teman yang pengen gak ribet gitu ya. Penggunaan di outdoor dan juga indoor. Kemudian slit nya saya pilih auto. Jadi kalau tangan ke bawah. Dia otomatis akan mati layarnya. Dan screen on. Ini screen on itu lebih dari OOS and display ya. Jadi kalau kita aktifkan screen on. Maka layarnya gak bakalan mati. Sesuai dengan waktu yang kita atur. Paling sebentar 5 menit. Paling lamanya 20 menit. Selanjutnya ada sound and vibration. Ini pilihan-pilihannya. Crown haptic nya bisa kita matikan juga disini. Vibration nya ada strong, soft, dan off. Ada pin. Kita bisa mengatur pin di smartwatch nya. Aksesibilitas. Lumayan lengkap. Kemudian information manager. Kemudian ada down button. Untuk tombol yang bawah. Mau digunakan shortcut apa. Di sini pilihannya walkout, walkout record, atau heart rate, dan yang lainnya. Silahkan diatur aja sesuai keinginan ya. Walkout setting kita buka. Di sini always on. Jadi kalau kita lagi walkout. Jamnya akan terus nyala. Supaya tidak ketinggalan info misalnya. Atau di sini ada auto detect walkout. Kita bisa aktifkan. Dan olahraga yang didukung auto detect nya di sini lumayan ya. Seperti walking, running, elliptical, and rower. Ada 4. Kemudian system dan juga about. Oke. Untuk dimensinya 42 mm. Ini menurut saya cocok ya di tangan saya. Tidak terlalu gede. Seperti 46. Kegedean menurut saya kalau 46. Tapi masih cocok. Tapi yang paling pas di tangan saya itu sebenarnya ini. Ini dia penampilannya di tangan saya. Kita coba rest to wake nya. Ya langsung nyala. Jadi untuk UI nya atau UX nya ini menyenangkan kayaknya ya. Dia tidak seperti Zip OS. Cepat. Responsive. Kita tes SPO2 dan yang lainnya. 80, 71. Lumayan jauh ya perbedaannya. Apa kurang cocok. Oh ini sudah mulai ya. 78, 77. Jadi harus ditunggu dulu. Kemudian ini informasi yang ada di dalam heart rate. Yap. Ini dia hasilnya. 92 persen. Kemudian di sini 95 persen. Next. Yang terakhir. Skin temperature. Saya tidak punya alat pembanding. Tapi saya mau kasih lihat aja ya. Gimana fitur skin temperature ini. Temperature kulit. Saya kurang paham juga sih. Temperature kulit itu apakah sama dengan suhu badan. Ya. Cepat banget ya. Di sini 34,4 derajat celcius. Kalau untuk badan sih ini normal ya. Bukan orang sakit gitu. Oke. Saya rasa itu aja dulu ya. Untuk impresi pertama. Saya di Huawei Watch GT3. Ini nanti akan saya review setelah beberapa hari. Dan pastinya bakalan saya bandingkan. Atau saya versuskan dengan Amazfit GTR 3 Pro. Karena harganya yang mirip ya. Di angka 3 jutaan. Kalau yang Amazfit GTR 3 kan. Jauh lah. 2 juta 400. Kalau saya bandingkan dengan ini. Kurang begitu cocok. Gapnya lumayan besar. Sebelum saya tutup. Seperti biasa. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan. Seputar Huawei Watch GT3 ini. Silahkan tulis aja di kolom komentar. Atau mau nitip. Buat saya bawa di nanti video review. Silahkan ya. Jangan sungkan. Tulis aja. Atau boleh juga DM saya langsung di Instagram. Di atfauzizal19. Ini jam tangan yang cakep dari Huawei. Rizal Fuzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.